selamat menikmati ini guys menatanya bagus oke kita lihat dari dekat apa yang dijual ini namanya baginya sama niru-niru itu ini sayuran ini masih awet dikasih air masih agak akarnya seger jadi kalau beli disini ternyata sayurnya seger cabenya juga seger cara tempat yang bagus uniknya gaun pisang alias godong pisang ini juga dijual laku meras ternyata ya Allah di Bandung jualan kayak gini ini bagus ada kalau ungu oke oh brokolinya bagus udah di prepping ternyata luar biasa udah di prepping oke oke botong bawah putih potenya sorry saya gak doyan kayak gini tapi dijual disini oke apa ini ini enak loh beli disini harganya lebih murah oke ternyata ada buah-buahan telong telongu sampai ketela ada sempai ada apa lagi yang namanya kayak gini boleh boleh besusu juga ada oke singkong sekiloh berapa pak singkong sekiloh wow 10 oz sini 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 guys sini sini berapa pak ini ini wanita tercantik di Bandung katanya gue banyak dari sini iya pak namanya bukarni pak bukarni bukarni saya lihat telurnya boleh boleh pak tengah telur juga guys telurnya murah dari peternak dari peternak langsung ini ada harganya 20.750 per hari ini di bulan oktober wow ini atasnya besar ini karena nasibiasa harus kanus oke bisa ngotong jalur kan ada stroberi juga jadi kalau bisa jadi karena majalnya bagus jadi pesannya dosi enak tetap harganya selamat menikmati selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat Hai macam-macam ini kita lihat kedalam apa yang unik saya mau kes organik ini biasa siap tahu kuning air asli Bandung Cireka juga boleh dibuji Oh yang lainnya Mas siapa namanya Mas Salim Mas Salim Salim Mas Mas Salim boleh di sini Mas Salim jual apa aja di sini Mas Salim di sini kalau yang khas di jombol apa Mas Salim Mas di Bandung Cireng Cireng crispy guys Cireng 6.000 6.000 kulit pangsit Mas Salim isinya apa aja Mas Salim ikan dan ayam wooo ada cu ini cumi guys cumi berapa cumi cumi 9.000 eh cumi cumi yang itu 25.000 25.000 itu asli punya pandangan pasal wooo asli pacitan guys sampai Bandung ini apalagi Bu ya sudah nah karena tinggal sedikit jadi 12 oh berapa ini jualnya sekilipnya 85 85 ini berapa itu kurang lebih sepapapa oh iya kenal Bu siapa Bu hahaha honornya Bu Ismail dirut ini dirut oh oh dirut Bu Ismail oh oh kalau yang toko ini toko baru atau toko lama Bu wah toko kita kita ini paling lama pertama kali toko di komplek ini di komplek iya komplek pertama kali toko muda seperti ini hanya kami ceritanya gimana Ibu Dilo kok bisa bikin toko kayak gitu iya ceritanya kita berapa dari keperluan perumahan dan juga melihat apa tuh kekurangan apa tuh toko-toko yang menjualnya kemudian kita punya ijel kita bisa dengan kita bisa lihat banyak sekali ibu-ibu yang bekerja ini kan jauh dari pasar bagaimana tapi ibu di sini kan juga maunya pasarnya bersih nah ini kita punya toko yang pasar bersih karya Ibu Ismail apa yang unik Bu yang di sini yang unik kita jual segala apa ada di pasar tapi dengan penjajian baik dengan simpanan yang baik tapi harganya tetap murah jadi kita bersusah untuk semua yang ada di pasar guys tapi yang marik jadi bagaimana kita hubungan dan membeli itu tidak hanya sekedar jual beli tapi ada hubungan hubungan batin hubungan batin yang toko hubungan batin itu gimana kalau enggak Bu Ismail juga anak-anak saya habis yang undah hati ini juga jualan kerupuk kayak gini bu ya ini makan jualan kerupuk guys bu Ismail kerupuk dan tukuk-kuk kan juga ini tukuk dari 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 berbagai daerah dari berbagai daerah diberbagai daerah supaya kita memang kita bisa apa itu untuk pemerintah ini yaitu kita bangga dengan produksi dalam negeri bangga produksi dalam negeri ini apa Bu ini Bu itu garam 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 apalagi Bu yang menarik disini ini kodak-kodak BKM 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 dulu kita juga masalahnya kita jualnya curah makanya tempatnya karena kita turang oh tempatnya kurang ke depan kita sudah benar kita mau punya tempat yang baik Amin kita bisa jangan laris makanya ini semua jadi aset kita ini terutama tidak hanya hatta tapi pribadi apa kejadian minyak itu ini apa Bu ini beras ini beras organik yang ini beras kita kan diberi yang tergantung yang tergantung yang tergantung yang tergantung yang tergantung Indonesia yang kita memang selamat yang tergantung ini juga pendidikan saya dengan Profesor Jidih Rahmini dan itu pelaksananya adalah Pester Shafi atau Pak Hina itu kita pernah membawa petani 30 orang membawa petani untuk belajar untuk belajar petani aja sekolah luar negeri kapan saya keluar negeri guys ayo sini guys ini anak-anaknya ini ini apa Bu ini sambal buatan ibu-ibu juga sambal buatan mak 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 zamana namanya mak 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 ini banyak banyak yang kurur karyak sal buruk ini kurang-kurangnya guys tinggal beli harganya 4.200 gram ini kalau dia ada anak-anak bayi buku yang menjad belinya kekbal bukunya itu jadi gak usah gelondol ini anak-anak gila ratif 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 juga ada macam-macam guys rupo ramba salam salam batopat ini namanya siapa guys Ranggam bencang-bencang habis yang enggak itu ya kayak gini juga ada guys Oke jalan-jalan saya di Dayu ini tembonya yang unik teman-teman boleh bikin top apa aja yang unik dan kalau bisa petani kita juga bisa jualan disitu sehingga pendapatan petani juga bagus kalau pengen punya kayak gini silahkan nanti kontak sama pemiliknya namanya nanti kita kasihkan nomor kontaknya terima kasih demikian jalan-jalan saja di toko Gorodayu di daerah Artamani di kota Bandung Terima kasih guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini apa yang beda dari makanannya ya parkir ini sudah dapat makanan juga jarak dari rumah berapa kilo dari Jakarta ke Bandung dari Jakarta ke Bandung olah-olahnya pisang ke Jakarta saya dulu aku Dayu masih buka besar senaruh itu sekarang berapa itu belanja di daya 990 aja 91 91 2018 Daging semua Daging Daging Lebih panjang dari ini dulu ya Bu Ada makanan juga kalau masalah Ada makanan Seperti tetangganya dulu Tetangganya dulu Mudah sekali dengan adanya Daging sayurannya Buah-buahannya sayurannya Gampang Jadi jalan kaki aja dari rumah Jalan kaki dari rumah Tanpa parkir Tanpa keluar Dan ini apa dulu ya Apa yang paling enggak Pedawainya itu ramah Kedengeran Tapi enggak tahu Yang ini apa bukan kalau dulu Orang-orangnya Orang-orangnya pada generasi Alhamdulillah Jadi itu Terima kasih 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 Terima kasih